Halo Sobat Kampus, welcome to Good Day Talk Show Gimana nih kabarnya Sobat Kampus? Semoga baik dan sehat selalu ya Terus gimana nih kalian menurut sendiri? Alhamdulillah aku hari ini baik banget nih Put Nah lo gimana nih Put? Wah baik dong Eh gue Put, kayak ada yang beda gak sih dari tampilan Good Day Talk Show kali ini? Wah lupa tuh, kayaknya gue kurang peka nih Ah kurang peka nih Put, kayak biasanya bukan kita gak sih yang hidup di sini? Oh iya bener ya, terus kalau gitu kita kenalan dulu gak sih? Langsung aja kali ya Halo Sobat Kampus, kenalin gue Nurul Kusuma dan ini temen gue Putri Anastasia yang bakal menemani kalian beberapa menit ke depan Nah pastinya dilancarkan yang lebih berat nih kan? Bener Lebih seru gitu Iya, bener banget Baik-baik, hari ini kan minggu-minggu ujian gitu ya kan? Nah ujian lo tuh gimana Put? Duh kenapa dibahas lagi? Duh gimana ya Ril? Lancar gak lancar sih? Aduh kenapa Put? Duh gue tuh gak tau nih, gue tuh pusing mah Mau belajar dari A mana? Terus waktunya gimana? Bahkan jujur aja nih Ril, kadang tuh materi aja masih kurang paham tau? Bukan lo doang sih, kayaknya itu hampir penasaran semua orang gak sih? Gue juga suka kayak gitu sih Jadi tenang aja, karena hari ini gue bakalan ngasih tips and trik nih Untuk menghadapi ujian Dan tips and trik untuk ujian tetap santui tanpa space berlebih Wah apa tuh? Penasaran banget tinggal? Penasaran kan? Penasaran dong Sobat Kampus Disimak ya videonya sampe akhir Sobat Kampus Oke tips yang pertama nih Jangan belajar dengan sistem kebut semalam nih Sobat Kampus Karena kalau misalnya kita belajar dengan sistem tersebut gitu ya Ini bakal mempengaruhi kinerja otak Dimana otak tuh tidak punya istirahat yang cukup gitu Jadi gak akan maksimal gitu kinerjanya Dan selain otak, tubuh juga yang kurang istirahat Itu akan mempengaruhi kinerja tubuh gitu ya kan Kayak kita jadi gampang ngantuk, kurang fokus gitu kan Dan bikin kita panik saat mengerjakan soal-soal gitu Bener banget tuh Ril Kadang juga gue masih pake sistem SKS sih Ganyak sih ya Soalnya kadang lupa gak sih besok ujian Terus kayak baru keingetnya mau Kayak inspirasinya datang pas deadline gitu ya Ya bener banget ya dulu Itu parah banget gak boleh ya guys Nah yang kedua nih ada yaitu Menggunakan sistem belajar yang lebih terstruktur Nah jadi dengan cara sistem ini Sobat kampus jadi belajarnya tuh lebih terarang Bisa tau nih kayak mau belajarnya hari apa Waktunya kapan dan materi apa yang mau sobat kampus belajarin Oke yang selanjutnya nih Kalau misalnya di sobat kampus tuh udah belajar gitu ya Jangan lupa untuk ngerti soal-soal dengan aturan waktu Supaya apa? Supaya kita terbiasa nih sobat kampus Untuk mengerjakan berbagai tipe-tipe soal gitu Dan aturan waktu berguna untuk ngerti kecepatan kita Dan ketika kita dalam menjawab setiap soal-soal Kalau tadi gak ngomongin soal-soal Nah selanjutnya nih Ril Ada sobat kampus tuh bisa nyari gaya belajar-gaya belajar Yang tipikal masing-masing lah ya bisa dibilang itu Nah sobat kampus inget ya gaya belajar itu harus masing-masing Gak boleh tuh nyontek orang lain kayak Wah orang lain selalu ini kita ikutin Gak boleh Nah jadi gaya belajar sendiri tuh punya banyak banget Ada yang kalau nyari suasana tuh ada yang harus rame Punya nyampe ke kafe-kafe tuh Oh iya banyak banget kan Tapi ada juga nih Ril Yang sepi yang butuh keheningan Bahkan kayak di kamar sendirian kayak gitu Itu banyak banget juga Terus ada juga nih Yang pake mind mapping Yang nyampe dipake brush pen kayak gitu loh Yang happy banget gaya nyam banget Aesthetik gitu kan Terus ada tapi ada juga Biasanya kayak gue nih Gue kayak gitu Apa tuh? Yang tau gak sih yang cuman koret-koret-koret Oh iya? Bantakan kayak gitu Yang penting poin-poin kan penting dah Sudah gitu susah Kalau lo-lo sendiri nih? Sebenernya gue mirip sama lo ya Kayak tadi yang cuma poin-poinnya aja gitu Yang penting pas ujian tuh ngerti gitu Jadi jawabannya apa gitu Nah tapi selanjutnya nih buat gue Ada yang gak boleh kelewatan nih tipsnya nih Ya itu kalau misalnya tadi Sobat Kampus udah ngelengkapin tips dan trik yang tadi kita udah kasih tau itu ya Sobat Kampus harus ngelengkapin dengan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu Dan minta terus orang tua itu penting juga kan Sampai ketinggalan Iya guys tuh Jangan lupa berdoa Oh iya Miril Tadi kan kita udah bahas tips dan trik yang ada di ujian ya Terus kita bahas apa lagi? Nah kalo misalnya tadi tuh di awal lo sempet bilang stress gitu kan Karena kayak udah mau ujian gitu So tadi kita bakal bahas tentang tips dan trik untuk ujian tetep santui tanpa stress berlebih Duh tapi asli ya Put, itu tuh kayak permasalahan semua orang gitu kayaknya Kayak gue pun termasuk kayak gitu Kayak suka stress gitu kalo misalnya udah kayak mau ujian gitu Apalagi kalo misalnya kita tuh kalo lagi kelas gitu kan Habis kelas, habis kelas online kan Kadang di jimmy tuh kayak iya ngerti, paham gitu Pas mulai jimmy tuh kayak ambiar gitu Kayak gajet apa ya gue mau taap gitu Ya kan gitu Gue juga suka kayak gitu tuh Ril Pas belajar tuh eh paham banget kayak ngerasa gue genius banget gitu kan Tapi pas udah ngerti, apa ya tadi ga ngerti Bahkan jadi kayak tadi ngebahas apa, udah lah capek Mending tidur, padahal ga boleh banget Padahal itu kayak membuat kita jadi stress Iya Dan karena stress itu jadi buat kesehatan kita sama Terganggu gitu ya Memang juga kan keganggu Tapi tenang aja nih Gue punya tips dan tri Menghadapi ujian Santuy tanpa stress Oke Apa aja tuh bud Ya saran kan Yang pertama nih The first banget Yaitu Melakuin hal-hal seperti me time Tau kan sebutan me time Sekarang lagi nge-treme banget nih Happening ya Hening gitu kan Nah me time ini bisa membuat kalian kayak ngelakuin hal-hal yang diri kalian suka gitu Entah tuh apa aja gitu Kayak kalian membaca buku atau me time tenang Terus sih pokoknya kayak yang ini tenang-tenang aja kan Ya asik gitu ya Kayak gimana sih gue pengen ngelakuin apa Ya udah tuh lakuin gitu kan Asik banget pokoknya gitu ya Terus apalagi bud Nah yang kedua tuh ya Riel Ada nih Ngedengerin musik Musik tuh bisa jadi salah satu hal yang efektif banget loh Buat kita yang stress sama belajar Mending belajar sambil dari musik ya Asik Kayak asik gitu Apalagi kayak ada penelitian ya Riel Apa tuh Ada penelitian dari Capbell Ada bener ada sebutannya Capbell Ya bener-bener Pada tahun 2001 tuh Yang menjelasin tentang kalo musik itu ternyata bisa ngurangin stress Kayak gitu Tapi pilih-pilih musik juga ya Aduh Jangan sampai yang kedugem gitu kan nge joget ga sih Bukan belajar maka joget ya Shay Bener Apalagi kalo tiba-tiba emak masuk kan Iya Apa yang ngapain gitu Apa yang di kesurupan anakku ya Aduh Aduh Jangan Jangan Cari musik yang tenang tapi bikin kita fokus sama belajar Aduh Aduh Bener Nah ya put Tapi gue juga ada nih tips yang selain lo sebutin tadinya Apa tuh Tips yang ketiga ya Itu mengkonsumsi makanan yang bikin mood tuh meningkat gitu sobat kampus Kayak misalnya tuh kayak ikan laut, oatmeal, pisang, coklat tuh Itu adalah makanan-makanan yang punya kandungan luar biasa untuk meningkatkan mood nih Jadi belajarnya tuh makin sembingah gitu Aduh Jadi lebih kayak semangat ya belajarnya ada kecemiwa Iya Tapi nih Ril masih ada loh Apa sih Nah sanita tuh melakukan hobi Pasti sobat kampus punya hobi kan Yang suka ngelakuin hobi melukis Melukis Ada yang suka baca buku Ada yang suka nonton film Lakuin hobi sobat kampus yang sukai Tapi nih ya sobat kampus inget ujiannya dikerjain Iya bener-bener Jangan Oh gue mau pelan hobi nih Hobi aja terus kan Ya hobi Anjir belajar mah kabah begitu ya Malah jadi hujannya ga dapet nilai gimana Aduh parah banget Nah kalo misalnya sobat kampus habis ngelakuin hobi gitu ya kan Harus diistirahatin deh itu badan ya kan Biar ga capek-capek banget gitu Nah ada nih tips yang terakhir nih buat Apa tuh? Menghabiskan waktu nih sama keluarga atau teman gitu Jadi sebelum sobat kampus ini ujian Terus keluar ujian gitu Sobat kampus itu bisa healing gitu Ala-ala healing gitu Kayak ngobrol tipis-tipis gitu Curcol-curcol manja gitu ya Sama teman, keluarga Jadi bisa bikin sobat kampus itu jadi tambah relax and chill gitu Aduh es, ada yang ketinggalan Tau ini ngomongin istirahatnya cuma sebentar ga sih Ah betul Jangan lupa istirahat Tadi kan capek nih Capek, tenaga udah kayak belajar segala macem Istirahatnya harus dipakai Pake istirahat kita nih Kita harus tidur loh Kita harus tidur biar tenaga kita terisi Gitu Jadi jangan kerjainnya kayak fokus-fokus Fokus-fokus Bener banget Nah Ariel, tau ga sih ternyata ya Tips yang tadi Jadi penghujung acara kali ini Gak kerasa ya Kita cucol-cucol gitu kan Tetap udah selesai Udahan dong nih ya acaranya Gak apa-apa deh Semoga tips and trick yang tadi kita sampein nih Bermanfaat nih buat sobat kampus semua Apalagi sobat kampus yang masih bingung gitu ya Gimana cara ngadepin ujian gitu Sobat kampus beruntung banget di clip video ini Beruntung ya Terus nih ya sobat kampus Kalau sobat kampus sendiri punya tips and trick Untuk mencari pincian Coba dong di share di komen dengan cara Nih dibawah nih Tapi kalo misalnya udah komen Jangan berpelit say Jangan lupa juga subscribe Like and share channel Untirta TV ya sobat kampus Bener banget Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Untirta TV ya Ya sekian kali ya dari Gita Put, gue Nuril Dan gue Putri Pamit undur diri Thank you for watching Stay safe and stay healthy And see you Bye bye